Halo jumpa lagi bersama saya Tira dari Masta di video kali ini saya akan membandingkan alat cek gula darah glukodr sebenarnya untuk alat cek gula darah glukodr itu ada tiga tipe yang pertama adalah agm4000 atau yang biasa disebut dengan glukodr auto-a di sini saya punya kemudian yang kedua adalah agm2100 yang biasa disebut dengan biosensor sedangkan yang satunya tipe 2200 yang biasa disebut dengan supersensor nah di video kali ini saya hanya membandingkan dua tipe saja yaitu tipe agm4000 atau glukodr auto-a dan glukodr 2100 atau biosensor dari berbagai macam merek alat cek gula darah untuk merek glukodr ini dia termasuk kualitas yang medium karena ada beberapa merek yang ada di bawahnya dan ada beberapa merek juga yang ada di atasnya jadi alat glukodr ini sangat cocok untuk teman-teman yang menginginkan alat dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal juga Oke yang pertama kita ada agm4000 nah agm4000 ini biasa disebut dengan glukodr auto-a nah untuk tipe yang ini termasuk tipe keluaran terbaru jadi modalnya terbaru dan kita bisa lihat di sini sudah ada versi paketnya jadi di dalamnya ini tidak hanya alatnya saja namun bisa dilihat di sini sudah dilengkapi dengan plaster beserta dengan stripnya nah jadi kalau teman-teman membeli yang versi paket seperti ini ini akan lebih mudah karena dilengkapi dengan tas selain itu juga teman-teman tinggal pakai saja tidak usah membeli alat-alat lainnya Oke di dalamnya sudah ada plaster kemudian ada strip dan ada alatnya lalu bagaimana bentuk dari alatnya langsung saja kita buka jadi bentuk alatnya itu seperti ini dilengkapi dengan buku manual penggunaan kemudian ada garansi dan ini sudah dilengkapi dengan tas kecilnya seperti ini kemudian untuk alatnya itu menggunakan baterai dengan tipe seperti ini dilengkapi juga dengan lanset untuk jumlah lansetnya sendiri itu ada 10 dilengkapi dengan pen lanset pokoknya kalau teman-teman membeli yang versi paket itu teman-teman tinggal menggunakan saja nah bentuk dari gluko DR yang tipe ini adalah seperti cukup simpel dan karena ini didesain satu genggaman jadi kalau digenggam ini sangat simpel sekali dari kedua tipe lainnya agm4000 ini merupakan tipe yang memiliki rentang pengukuran paling luas yaitu 10 sampai 900 kemudian tipe ini menggunakan strip elektroda emas yang digunakan untuk pengkodean secara otomatis nah salah satu kelebihan dari tipe ini adalah tipe ini bisa menyimpan memori untuk 5 user yang berbeda sekaligus untuk pengukurannya kurang lebih alat ini membutuhkan 5 detik untuk memunculkan hasil tes secara otomatis nah kelebihan selanjutnya adalah lebih stabil dan konduktivitas tinggi kemudian yang kedua kita ada agm2100 atau yang biasa disebut dengan biosensor nah bagaimana bentuk dari alatnya mari kita buka jadi disini saya hanya memiliki yang versi alatnya dan di dalamnya itu tidak disediakan strip jadi harus membeli stripnya secara terpisah nah jika dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya atau AGM DR Auto A atau AGM 4000 model yang ini ini lebih dulu keluar jadi yang tipe AGM 4000 tadi itu merupakan pengeluaran model yang terbaru nah jadi modelnya seperti ini jika dibandingkan dengan tadi lebih lebih tebal daripada yang tadi kemudian disini dia menggunakan 2 batu sedangkan yang tadi dia hanya menggunakan 1 batu kemudian isian dari paketnya itu juga sama ada batunya kemudian ada lanset kemudian dilengkapi juga dengan pen lansetnya nah keuntungan dari tipe ini adalah pengoperasian yang mudah dan alat ini hanya menunggu sekitar kurang lebih 11 detik untuk memunculkan hasil dari pengecekan secara otomatis berbeda dengan kedua tipe temannya untuk tipe AGM 2100 dia memiliki rentang pengukuran 20-600 jadi bisa dibilang untuk tipe yang ini ini merupakan tipe yang paling bawah dari ketika tipe glukodir dia tambah dari tipe ini adalah dia bisa menggunakan seluruh sampel darah baik kapilar maupun vena kemudian tipe ini menggunakan enzim GCH namun dari rentang pengukuran tipe ini lebih sedikit daripada AGM 4000 dimana untuk tipe AGM 2200 ini dia hanya memiliki rentang pengukuran 20-900 saja tipe ini juga dilengkapi dengan setting waktu jadi ada tanggal hari dan jam ketika pengukuran dilakukan jika diurutkan berdasarkan harganya nomor 1 adalah AGM 4000 kemudian AGM 2200 dan baru AGM 2100 nah lalu untuk harga dari stripnya yang paling mahal adalah AGM 4000 kemudian AGM 2200 dan AGM 2100 nah berdasarkan bisa dari toko tipe yang paling sering digunakan oleh pembeli adalah glukodir auto A dan AGM 2200 atau supersensor nah lalu harus beli yang mana itu kembali lagi kepada pengguna mau beli yang mana karena untuk ketiga tipenya ini memiliki kualitas yang sama mungkin sedikit berbeda di fitur contohnya di rentang pengukuran dan jenis strip yang digunakan nah jadi itu dia tadi perbandingan ala cek darah glukodir dari kami masak apabila teman-teman menyukai video dari kami masak jangan lupa like video kami masak dan juga subscribe channel kami masak dan apabila teman-teman ingin bertanya teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di deskripsi sekian video dari kami semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya